Rahasia 180 Patung Masjilid 18. Jangan hendaknya tetap kau tinggal di sini, selekasnya aku akan kembali ke sini, ucap Kiameng. Tapi, tapi berada bersama mereka, aku, aku rada-rada takut. Jangan takut, kata Kiameng tertawa, luka dalam mereka belum sembuh, tidak nanti mendapat mencelakaimu, sembari bicara ia pun mendekati Jibu Siang, ada keperluan aku harus pergi dan menjaga baik, kau percaya kepada kami tanya si setan kayu dengan tersenyum. Tentu saja, sahut Kiameng, lalu ia memberi tangan kepada Kalina dan segera melangkah, keluar kuil. Setiba di luar, dilihatnya keadaan tepi, segera ia memotong beberapa ranting berdaun untuk hiasan tubuh agar tidak terlihat jelas, lalu melompat ke atas pucuk pohon terus melayang cepat ke arah puri raksasa itu. Selagi melayang cepat antara pohon dan pohon, tiba-tiba terdengar suara mendesir, sesosok bayangan orang meloncat dari hutan sana. Kiameng terkejut, cepat ia menurun dan melayang ke kanan, berbareng pedang pun dilolosnya. Apakah Sulote di situ terdengar suara Itzik Sinkai bertanya? Setelah menoleh dan mengenali pengemis tua itu, Kiameng sangat girang, serunya, aha, kiranya Ang Pangcu Itzik Sinkai melompat tenteng ke depan su Kiameng ucapnya dengan tertawa. Tubuh Sulote penuh dihiasi dedaunan, hampir saja aku sangka si Luman Kiameng simpan kembali pedangnya dan bertanya, adakah Ang Pangcu menemukan sesuatu tidak ada sudah aku telusuri beberapa kuil dan tidak menemukan sesuatu, sekarang baru mau coba memeriksa puri induk itu. Dan kau sendiri, bagaimana Wan PWS sudah mendapatkan Jianlian Ho Leng dan menemukan ke-180 patung emas itu, apa betul? Di mana kau temukan tanya si pengemis tua? Justru di kuil induk itu. Lalu Kiameng menceritakan apa yang dialaminya ketika menemukan Jianlian Ho Leng. Terheran-heran sekali Itzik Sinkai, katanya, jika begitu, sekarang kau mau ke mana Kiameng memperlihatkan sebuah medali emas, jawabnya, ingin aku ambil lagi barang seperti ini. Aku kira huruf yang terukir pada medali ini tentulah kunci dasar pelajaran ilmu pedang mahasakti, pada setiap patung emas itu terdapat sebuah medali emas seperti ini, maka ingin aku kumpulkannya agar tidak terjatuh ke tangan si orang berkedok hijau. Itzik Sinkai memandangi huruf aneh pada medali emas itu, katanya sambil mengangguk, ya, huruf ini memang betul tulisan Tiantiok, oh, Ang Pangcu paham tulisan Tiantiok tanya Kiameng Girang. Tidak, si pengemis tua menggeleng. Cuma dahulu pernah aku kenal seorang padri Hindu, maka aku tahu huruf ini bahasa Tiantiok, oh, kiranya begitu, Kiameng agak kecewa. Ia coba tanya lagi, dan padri Hindu itu apakah sekarang masih berada di Tionggoan entah, sudah belasan tahun tidak pernah aku lihat dia lagi, sahut pengemis tua. Orang berkedok hijau itu mengaku sudah mempelajari selama setahun dan tidak dapat memecahkannya, maka dapat dibayangkan ilmu pedang itu pasti sangat dalam dan sukar dimengerti. Jika sekarang kita dapat mengumpulkan sisa ke 178 buah medali emas itu, lalu kita cari seorang yang mahir tulisan Tiantiok dan minta dia menerjemahkannya menjadi bahasa Tionghoa kita, dan setelah kita pelajari ilmu pedang sakti ini, akhirnya pasti dapat mengalahkan si orang berkedok hijau. Bagaimana menurut pendapat Tangpang Chu? It's Xen Kai mengangguk, betul, sekarang juga aku ikut dan membantumu mengambil sisa ke 178 buah medali emas, hal ini harus disebut kerjasama dan bukan membantu, ujar Tiameng tertawa. It's Xen Kai tertawa, katanya, betapapun pengemis tua sudah terbiasa memakai pentung bambu dan tidak ingin berganti senjata lagi seperti pedang apa segala, tidak perlu ganti senjata juga tidak jadi soal, kalau lebih banyak paham sejenis kung fu lain kan ada gunanya juga kata Tiameng. Baiklah, bila ke 180 medali emas itu dapat dikumpulkan lengkap, bahkan dapat menemukan seorang yang paham bahasa Tiantiok, biarlah pengemis tua juga belajar-belajar sedikit untuk menambah pengetahuan, ujar si pengemis dengan tertawa. Tiameng merasa tentram, ucapnya gembira, jika begitu, marilah berangkat mereka lantas menggunakan ginkeng dan meneruskan perjalanan ke kuil raksasa itu, setiba di dekat tempat tujuan, tiba-tiba terdengar suara gemeruh ramai yang semakin menjauh. Tiameng terkejut dan heran, Ang Pangcu, suara apakah itu seperti suara guru, namun suara guntur mengapa berbunyi di permukaan bumi gumam si pengemis tua sambil berkerenyit kening. Mungkinkah suara lari segerombolan gajah tanya Tiameng? Aha, betul, tentu suara lari kawanan gajah seruit sik sin kai. Dari suaranya yang makin menjauh, agaknya ada dua-tiga li jauhnya, ya, apakah ingin menyusul ke sana untuk menambah pengalaman tidak tugas utama harus kita kerjakan dahulu segera keduanya merunduk ke arah kuil raksasa. Mereka manjat sebatang pohon tua dan melayang kewungan kuil raksasa itu, lalu Tiameng mendahului merayap kewungan pengah dan coba melongo ke lapangan luas di depan bangunan besar itu terlihat rumput di lapangan luas itu semerawut seperti habis diinjak-injak oleh kawanan binatang. Tiameng terkesiap melihat keadaan luar biasa itu, disiknya kepada hit sik sin kai ang pang cu, apabila suara gemuruh tadi benar suara lari kawanan gajah, maka gerombolan gajah itu pasti pernah lari lewat di depan kuil raksasa ini, untuk mereka tidak menerjang ke dalam kuil, kalau tidak bangunan ini pasti akan tamat riwayatnya, ujar si pengemis tua. Tadi si orang berkedok hijau dan ketiga anak muridnya lari ketakutan oleh hular rawa raksasa yang bersarang di dalam kuil ini, entah sekarang mereka kembali lagi ke sini atau tidak peduli amat, biarlah kita masuk saja ke sana kata hit sik sin kai. Tiameng lantas membawanya ke bagian tengah kuil dan melongo ke halaman tengah sana ternyata tidak ada sesuatu tanda yang mencurigakan, segera ia mendahului melompat ke bawah dan disusul oleh si pengemis tua. Tempat apakah ini tanya hit sik sin kai sambil melongo kian kemari. Ruang tidur sebelah kanan kuil induk, lekasang pang cu mengikuti deriku desis kiameng sambil menyelingap keluar dari ruang luas itu. Setelah berputar kian kemari, hanya sebentar saja mereka sudah sampai di ujung serambi, yaitu di depan reruntuhan batu. Di balik reruntuhan ini adalah ruang pendopo kuil raksasa ini, desis kiameng sambil, menunjuk tumpukan batu. Dan ke-180 patung emas itu justru berada di sebuah ruang luas di depan ruang pendopo sana, it sik sin kai mengamati reruntuhan itu tanyanya dengan tercengang, entah kia bagaimana terjadinya reruntuhan itu ambruk dari wungan kuil dan kebetulan menyumbat pintu samping sini, tutur kiameng. Jika begitu, kia bagaimana kita masuk ke sana tanya pula pengemis tua. Kiameng menunjuk lubang pada reruntuhan itu dan mendahului melompat ke atas, ia coba mengintip ke sebelah sana, terlihat ruang pendopo kuil itu kosong melompong tanpa bayangan seorang pun sedang gundukan api unggun yang menghadang di depan ruang besar itu sudah berubah menjadi gundukan orang, melihat gelagatnya si orang berkedok hijau dan ketiga anak muridnya seperti tidak berada di situ. Namun kiameng tidak percaya bahwa seorang berkedok hijau tak berani datang ke sini hanya karena takut terhadap pular sawaraksasa. Ia coba mendengarkan dengan cermat setelah sekian lama dan tidak terdengar sesuatu suara mencurigakan barulah ia menerobos lubang batu itu dan melompat turun ke sana. Setelah celingukan kian kemari, yang terlihatnya jenazah Saiho Atsu saja. Perlahan kiameng mendekati pintu kamar besar itu, ia pasang telinga pula hingga sekian lama dan tetap tidak terdengar setitik suara apapun maka ia bertanya mengapasi pengemis tua yang masih mengintip di lubang reruntuhan tadi. Segera Itzik Sin Kai menerobos lewat lubang itu dan melompat turun sudah dekat ia tanya kiameng, bagaimana keadaan sunyi senyap, seperti tidak ada orang lain, tutur kiameng. Itzik Sin Kai menuding kamar besar itu dan bertanya, ruang yang ini betul, ruang ini sangat luas, sangat mungkin dahulu adalah ruang berlatih kung fu, ke-180 patung emas itu teratur menjadi dua baris di kanan ruangan ini, jika begitu ayolah kita masuk ke situ, ajak si pengemis tua. Jangan-jangan si orang berkedok hijau bersembunyi di dalam, mungkin tidak, sama sekali tidak aku dengar ada sesuatu suara, ayo, biar aku masuk lebih dulu, sembari bicara segera ia hendak melangkah ke dalam dengan sebelah tangan siap di depan dada. Mendadak kiameng menarik pengemis tua itu dan mendesis, nanti dulu, biar ruang PWM menimpuk batu dan mencari jalan, dahulu, Itzik Sin Kai melengak, kira bagaimana kamu akan lempar batu buat cari jalan kiameng putar ke sana dan membawa datang jenazah Sai Hoa Tu, mendadak ia lemparkan mayat tabib sakti itu ke dalam ruangan. Terdengarlah suara blok yang keras, keadaan ruang itu tetap sunyi senyap. Kiameng berpaling dan berkata kepada pengemis tua, mungkin si orang berkedok sudah, keluar mencari kita, jelas dia tidak berada di sini, bagus sekali, marilah kita masuk, ajak Itzik Sin Kai. Tunggu lagi sebentar, cegah kiameng pula, biar aku buat obor dulu baru masuk ke sana, ia lihat di samping gundukan api unggun masih ada rumput kering, segera ia ikat rumput kering itu menjadi sepotong obor dan dinyalakan, lalu masuk ke ruang batu itu. Sesudah berada di dalam, di bawah cahaya obor, apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Ternyata ke-180 patung emas yang semula berada di ruang besar itu kini seluruhnya sudah hilang terbang tanpa sayap. Itzik Sin Kai terbelalak bingung, katanya, di mana ke-180 patung emas itu sampai sekian kiameng melongo bingung, akhirnya ia berseru, Oh, Tuhan, apakah yang terjadi ada apa? Tanya Itzik Sin Kai heran. Ke-180 buah patung emas itu, semuanya menghilang seru kiameng. Oh, apakah kamu tidak salah lihat? Tanya pengemis tua. Salah lihat apa sahut kiameng bingung. Mungkin bukan ruang yang ini ujar Itzik Sin Kai sambil menuding kamar besar itu. Tidak, jelas ruang inilah, tidak salah lagi mutlak tidak salah seru kiameng sambil melonjak penasaran. Aneh juga, si pengemis tua ikut terkesiap. Hanya dalam waktu tidak ada satu jam, masakah begitu cepat si orang berkedok mampu memindahkan ke-180 buah patung emas betul, padahal setiap patung itu berbobot ribuan kati, mana mungkin dalam waktu singkat ini mereka berempah sanggup mengangkut pergi ke-180 patung ini. Sungguh aneh, sungguh ajaib Itzik Sin Kai termenung sejenak, katanya kemudian, Wah, jangan-jangan orang berkedok hijau itu menggunakan kawanan gajah untuk mengangkut ke-180 patung kiameng. Pikir memang benar juga, namun ia pun sanksi, katanya, tapi untuk mengangkut ke-180 buah patung sebesar itu sedikitnya diperlukan 90 ekor gajah besar, apakah dia mampu mengendalikan 60 ekor gajah sekaligus dia mengaku sebagai Raja Rimba, mungkin tidak sulit baginya untuk menguasai 60 ekor gajah, kata pengemis tua. Kiameng mengangguk, ya, betul juga. Namun ada satu hal yang sukar dimengerti. Tujuan orang berkedok hijau itu adalah untuk merintangiku mengambil Jianlian Hokleng, dia tidak tahu bahwa Jianlian Hokleng sudah aku dapatkan, mengapa dia tidak mencari perkara padaku sebaliknya malah membawa kabur ke-180 patung emas itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia khawatir ke-180 patung direbut oleh kita, maka dia mendahului mengangkut patung dan kemudian baru akan menghadapi kita. Kedua, dia tidak sabar lagi berkutatan dengan kita di kota tua ini, maka membiarkan Jianlian Hokleng diambil olehmu, dan nanti dia akan mencegatmu di tengah jalan, maka patung diangkut pergi, dan sekarang apa yang dapat kita lakukan, tanya Kiameng. Jika kamu tidak ingin mengambil medali dalam patung, tentu saja dapat kau pulang saja ke Tionggoan dengan membawa Jianlian Hokleng, kata It Sik Sin Kai. Tidak, nona ih masih berada dalam cengkeraman mereka, betapapun harus aku kerjakan mereka dan berdaya menyelamatkan nona ih, kalau begitu tekaimu, lekas kita mengejar mereka ujar It Sik Sin Kai. Kepapi, ucap Kiameng ragu, wah, bagaimana dengan nona kanah, kan menjadi repot, ujar pengemis tua dengan tertawa. Makanya ingin aku beri nasihat, kalau pacaran hendaknya cuma pilih satu saja, jangan kau kira pacar banyak lantas dapat rangkul sini dan peluk sana, terkadang justru bisa kehilangan semuanya, muka Kiameng menjadi merah, ucapnya, kedua nona ini sejak mula tidak sengaja aku cari tapi, ah, sudahlah, sekarang jangan bicara urayan ini. Mohon ang pangcu sudi memberi bantuan, jadi? Maksudmu minta aku kembali ke kuil itu dan membawa nona kak ke sini? Tanya si pengemis tua. Betul, Kiameng mengangguk. Tapi bukan membawanya ke sini, melainkan membawa dia kembali kepada suku bangsanya, apakah dia mau mohon bantuan ang pangcu suka membujuknya, soalnya memang tidak dapat aku bawa dia pulang ke Tionggoan, sebab masih banyak urusan yang harus aku kerjakan, kamu sendirian dapat menolong nona ikhtanya Ritsik Sinkai. Akan aku coba, kalau gagal, terpaksa aku pulang ke Tionggoan dulu untuk mencari jalan lain, baiklah, sepanjang jalan hendaknya kamu waspada, aku kira si orang berkedok hijau pasti akan mencegap dan menyergapmu di tengah jalan, Wan Pwe tahu, ang pangcu juga aku harap berhati-hati dalam perjalanan, jawab Kiameng sambil memberi hormat. Habis berkata segera ia melangkah keluar kuil besar itu. Setiba di lapangan rumput, ia coba memeriksa bekas tapa kaki gajah yang acak-acakan itu, lalu mulai melacaknya lebih lanjut. Ia terakhir kawanan gajah itu terakhir lari terlampau jauh, dengan kecepatan lari sendiri ia yakin dalam waktu setengah jam tentu dapat menyusulnya. Maka ia merasa tidak perlu gelisah. Siapa tahu, meski dia sudah memburu 3-4 li jauhnya, cuaca yang semula terang itu mendadak bertabirkan kabut tebal, kabut yang lembab itu dengan cepat menyelimuti seluruh rimba raya sehingga membuatnya merasa sukar untuk bertindak. Ia perlambat langkahnya dan meneruskan perjalanan sekian jauh, kabut tebal semakin pekat sehingga benda dalam jarak 2-3 meter pun tidak tertampak lagi. Ia tahu hujan lebat mungkin segera akan turun, terpaksa ia berhenti dan duduk menunduk di bawah sebatang pohon raksasa. Benar juga tidak lama ia duduk di situ, titik air hujan mulai turun, makin lama makin deras, akhirnya air hujan seperti dituangkan dari langit. Ia termangu-mangu memandangi hujan lebat itu, sungguh hal ini kejadian paling buruk yang tak terduga. Harapannya sekarang hanya ada satu, yaitu hujan lebat ini takkan berlangsung terlampau lama. Dengan begitu baru ada harapan akan dapat menyusul kawanan gajah itu. Kalau tidak, maka tamatlah segalanya. Akan tetapi, tunggu-punya tunggu, sejam hujan deras itu ternyata nampak ada tanda-tanda akan meredah. Padahal genangan air hujan di dalam hutan sudah sebatas betis. Melihat harapannya kandas, kiameng menghela nafas dan memejamkan mati sambil mengomel, ya, turunlah selebatnya, kalau sanggup silakan turun selama beberapa hari dan beberapa malam, hari pun mulai gelap, malam telah tiba. Namun hujan pun mulai rada dan akhirnya berhenti. Berhentinya hujan ternyata menambah kepekatan gelap perimbaraya sehingga jari sendiri pun tidak kelihatan. Dengan sendirinya sukar menempuh perjalanan dalam kegelapan, terpaksa kiameng manjat ke atas pohon dan rebah di antara dahan pohon untuk bermalam, diputuskan menunggu sampai terang pagi baru akan meneruskan perjalanan. Untung habis hujan lebat sehingga tidak ada gangguan nyamuk di tengah hutan, anak muda dapat tidurnya nyak semalaman. Waktu mendusin keesokannya, hari pun sudah terang. Ia lihat keadaan hutan masih basah becek, segera ia menggunakan ginkeng untuk melayang di atas pohon terus menuju ke depan. Sekaligus ia lari lebih 30 li dan tetap belum menemukan jejak kawanan gajah, ia pikir gajah tentu tidak takut hujan, setelah lari sehari semalam mungkin sudah berada ratusan li jauhnya. Bila mana kira menyusulnya ini tidak salah arah, paling cepat baru dapat menyusulnya menjelang malam nanti. Tapi sesudah berhasil menyusulnya, lalu apa yang akan dilakukannya? Kiameng terus mengejar sambil berpikir, paling akhir ia keputusan takkan terburu napsu, asal dapat menyusul kawanan gajah itu, dia akan bertindak melihat gelagat nanti, kalau tidak, dia akan pulang dulu ke bulim tehcoh, asalkan penyakit yang didapat disembuhkan, betapapun si orang berkedok hijau itu pasti akan ditemukan. Dekat lohor, ia berada kembali di rawa-rawa itu, ia menemukan sampan yang pernah dibuatnya itu, namun terlihat sampan itu sudah terbelah menjadi tiga bagian dan tidak dapat digunakan lagi. Keadaan sampan ini membuatnya tambah, yakin arah yang dikejarnya tidak salah lagi. Tapi juga diketahuinya untuk menyusul musuh jelas sukar lagi tercapai. Luas rawa-rawa ini beberapa li kecuali membuat lagi sebuah sampan. Sampan rasanya tidak jalan lain untuk mengarunginya. Terpaksa mencari lagi sebatang tohon besar dan mulai lagi membuat sampan dengan telaten. Lohor esoknya kembali sebuah sampan sudah jadi dibuatnya. Seperti juga dahulu, ia lemas lunglai kehabisan tenaga, ia rebah di samping sampan sehingga satu-dua jam, habis itu barulah ia sanggup mendorong sampan ke dalam rawa dan mendayungnya melaju. Pada waktu menjelang senja, akhirnya sampan dapat menyeberangi rawa itu dan menepi. Akan tetapi pada saat kakinya baru saja menginjak daratan, sekonyong-konyong terdengar suara mendenging, suara sambaran senja terahasia menyambar ke mukanya. Waktu Kiameng perhatikan, kiranya tiga pisau terbang. Biarpun masih lelah, namun gerak-gerak Kiameng tidak kelamban, cepat ia mendak dan melolos pedang terus menangkis ke atas terdengar terang tering tiga kali, ketiga pisau itu tersampuk jatuh, lalu ia berdiri dan membentak. Kaum tikus dari mana men sergap secara licik, lekas menggelinding keluar, coba aku lihat bagaimana cecongormu baru lenyap suaranya, dari hutan di depan sana muncul tiga orang. Ketiga orang ini bukan lain daripada ketiga murid si orang berkedok hijau, yaitu si pedang emas si hao, pedang para kweengsen dan pedang baja ku taihong. Muka mereka masih memakai kedok hitam mereka mendesak tiba dari depan dan kiri kanan Sukiameng. Melihat gelagatnya jelas mereka ingin mencabut nyawa anak muda itu. Diam-diam Sukiameng mengeluh, teringat olehnya waktu bertarung melawan ketiga orang itu tempoh hari ia sadar bukan tandingan mereka namun apapun juga ia tidak mau mandah mati konyol. Segera ia lolos pedang dan siap tempur. Jelas si hao tidak memandang sebelah mata terhadap anak muda itu, dengan angkuh ia mendengus, Hektometer, Sukiameng, coba apakah kamu masih sanggup kabur lagi dari tangan kami, haha, boleh coba dulu jawab kiameng tenang. Aku kira tidak perlu coba lagi, ucap si hao sambil menyeringai. Boleh kau serahkan saja jianlian hok leng itu dan jiwamu akan aku ampuni kalau tidak, hehehe. Jangankan jianlian hok leng itu tidak aku temukan, umpama sudah aku dapatkan juga jangan harap akan kalian rebut dariku, jawab kiameng ketus. Dusta bentak si hao, jika jianlian hok leng belum kau dapatkan, untuk apa terburu-buru kamu kembali ke sini. Aku kembali ke sini untuk menolong orang, Sukiameng. Untuk menolong jiwa jantung hatimu kan sangat sederhana, asalkankah serahkan jianlian hok leng itu, aku jamin ih kahki akan dibebaskan dengan selamat, kata si hao. Aku pikir tidak perlu menggunakan jianlian hok leng sebagai syarat, ucap kiameng. Memangnya dengan kira bagaimana akan kau tolong ih kahki tanya si hao. Dengan senjataku ini pasti dapat aku selamatkan nona ih, seru kiameng sambil mengangkat pedangnya. Hahaha, jika begitu, ayolah boleh kita coba, kata si hao sambil terbahak. Habis berkata, ia memberi tanda kepada kedua kawannya dan serentak mereka mendesak maju. Kiameng merasa lebih menguntungkan bila turun tangan lebih dulu, maka begitu lawan mulai mendesak maju, dengan bentakan keras segera pedang bergerak, sekaligus ia menebas ketiga lawan. Jurus serangan ini merupakan serangan maut ilmu pedang halilintar perguruannya. Sekaligus ia serang tega lawan dengan keralihai. Meski mulut si hao bicara meremehkan anak muda itu, padahal mereka pun tidak berarti memandang enteng ilmu pedang andalan kiam holok cing hui. Maka begitu sinar pedang menyambar tiba, cepat mereka melompat mundur berbareng mereka pesang barisan sambil menangkis. Terdengar suara deringnya ring tiga kali hampir pada saat yang sama. Ini membuktikan betapa cepat gerak serangan pedang su kiameng itu dan juga betapa bagusnya. Dan begitu serangan lawan dapat ditangkis serentak si hao bertiga juga melancarkan serangan balasan. Pedang si hao mendahului menebas pinggang su kiameng, sedang pedang KW Eeng Seng langsung menusuk ulu hati anak muda itu, begitu pula pedang Kutai Hang juga menusuk kiameng. Tiga serangan dilontarkan berbareng, semuanya mengarah Fedelan dan merepotkan lawan, sebab dengan gerak apapun, sulit bagi kiameng untuk menghindarkan ketiga serangan itu. Jika dia menghindari tebasan si hao, rasanya sulit mengelakkan tusukan pedang para KW Eeng Seng. Satu-satunya jalan menghindari yang pasti selamat baginya yaitu melompat mundur yang berarti akan tercebur ke dalam rawa-rawa. Melihat gelagat tidak enak, cepat kiameng tidak ke bawah pedang bergaya hendak menyabet bagian bawah ketiga lawan, habis itu dia melompat ke belakang dengan jumpalitan dan menurun ke tengah rawa. Cuma dia sudah mengincar dengan baik, dia tidak tercebur ke dalam air melainkan menancap kaki pada bagian buritan sampan. Menyusul ia meloncat lagi meninggalkan sampan, sebelah kaki meluncur di permukaan air dan sedikit meloncat lagi dengan ringan, tahu-tahu ia sudah melayang kembali ke daratan lagi. Gin Kang yang hebat seru si hao. Sekarang coba lagi serangan ini berbareng itu, ujung pedangnya menusuk pula ke muka su kiameng. Menyusul Kua Eng Seng dan Kutai Hong juga memburu tiba, kedua pedang serentak pun menusuk dada dan perut anak muda itu. Kiameng menggertak satu kali sambil berputar dengan pedangnya sehingga serangan ketiga lawan tertangkis, akhirnya sekalian pedangnya menyabet ke bahu kiri Kutai Hong. Setelah saling geberak, kiameng berusaha mendahului sambil bergeser kian kemari agar tidak terjebak dalam kepungan musuh, karena itulah seketika si hao bertiga pun tak berdaya menjatuhkan anak muda itu. Tapi setelah belasan geberakan, keadaan kiameng terdesak lagi dan berulang dia harus menghadapi bahaya. Kiranya di antara ketiga pedang emas, perak dan baja itu, kungfu pedang emas si hao ut terhitung paling tinggi dan si pedang baja Kutai Hong paling rendah. Namun Kutai Hong yang paling rendah. Kungfunya di antara lawan itu sama sekali tidak di bawah kiameng, maka sekalipun satu lawan satu juga tidak ada harapan untuk menang bagi anak muda itu, apalagi sekarang dia harus satu melawan tiga. Makin bertempur makin berdebar kiameng, ia lihat serangan ketiga lawan selalu ditunjuk ke tempat Fetel pada tubuhnya, maka ia sadar lawan memang berniat membunuhnya. Ia pikir pertarungan ini jelas sulit untuk dimenangkan dirinya, kalau tidak lekas berusaha meloloskan diri, akhirnya pasti terbinasa. Tapi kira bagaimana supaya dapat lolos diri kerubutan ketiga lawan? Ai, mendingan bila mana Sembri Sin Ong berada di sini, begitu teringat kepada Sembri Sin Ong baru teringat olehnya masih ada tiga buah granat berasap pedas pemberian kakek itu dan tiga buah kauhuntan lagi yang diambilnya dari Sai Hoa Tzu. Keruan ia sangat girang, segera ia membentak. Berhenti, biarlah aku serahkan jian lian hok leng yang kalian minta mendengar itu sering tak si Hoa bertiga berhenti menyerang dan melompat mundur. Si Hoa menjulurkan tangan kiri dan berkata, jika begitu, ayolah serahkan kiameng berlagak gusar dan penasaran, Ucapnya, huh, kau bilang setelah aku serahkan jian lian hok leng segera akan kau bebaskan ih kehki, apa janjimu dapat dipercaya ya, pasti aku laksanakan, apa manfaatnya kami membunuh nona itu jawab si Hoa dengan tertawa. Jika begitu, lekas kau bebaskan nona ih, ucap tiameng. Si Hoa menggeleng, tidak, serahkan dulu jian lian hok leng dan baru kami bebaskan dia dan bagaimana jadinya jika kalian ingkar janji tanya kiameng. Jangan khawatir, kan sudah aku katakan tidak ada gunanya kami membunuh dia, sekarang dia terkurung di mana tanya kiameng pula. Tidak jauh hanya beberapa li dari sini, tutur si Hoa. Setelah kau serahkan jian lian hok leng segera kami kembali ke sana untuk membebaskan dia. Untuk ini tidak lebih daripada setengah jam saja dan kalian pasti akan berjumpa kembali, tiba-tiba kiameng tersenyum, ucapnya, sebelum aku serahkan jian lian hok leng apa boleh aku minta sesuatu penjelasan coba katakan asalkan dapat aku jawab tentu takkan aku bikin kecewa padamu, sahut si Hoa tertawa. Dengan berbagai daya upaya kalian merintangiku mengambil jian lian hok leng, sebenarnya maksud tujuan bukan sudah dikatakan guru kami, setiap benda di rimba raya ini adalah milik guru kami jian lian hok leng itu tumbuh di tengah rimba ini dengan sendirinya tidak boleh kau ambil semuanya, hektometer, kung fu kalian sangat tinggi, guru mu bahkan tidak ada tandingan di kolong langit ini, setiap tindak tanduk kalian seharusnya tidak perlu main gelap-gelapan, kenapa dalam urusan ini kamu tidak berani bicara terus terang kau anggap ucapanku tidak benar tanya si HOU aseran. Ya, penjelasanmu seluruhnya omong kosong belaka kata kiameng. Kalau begitu mamangnya kau kira apa maksud tujuan kami merintangimu mengambil jian lian hok leng dengan sendirinya karena khawatir kami menyembuhkan penyakit ingatan inang bi sehingga rahasia kalian terbongkar, jawab kiameng tegas. Sungguh aku tidak paham apa ucapanmu itu kata si HOU sambil memiringkan kepala seperti orang tidak mengerti. Kalau kamu tidak paham, biar aku katakan lagi dengan jelas, kata kiameng. Gurumu telah membunuh ke-18 tokoh besar di HWL Yongkok, kejadian itu dilihat oleh enang bi, saking kaget dan takutnya nona itu sakit ingatan. Karena yakin dia tidak dapat lagi menceritakan apa yang dilihatnya, maka jiwanya tidak kalian ganggu. Tapi kemudian ketika mengetahui guruku berniat menyembuhkan penyakitnya, kalian merasa khawatir dan diam-diam berusaha mencelakai suhengku yang diutus ke sini oleh guruku untuk mencari jian lian hok leng. Sekarang kalian berusaha ingin merintangi usahaku dan memaksa aku menyerahkan jian lian hok leng dengan tujuan menutupi perbuatan jahat kalian supaya wajah asli kalian tidak tahukan. Betul tidak tidak betul, jawab si H.O.U sambil menggeleng. Guruku dan kami bertiga sangat jarang menginjak daerah Tionggoan. Mengenai peristiwa yang timbul di Tionggoan sama sekalian kami tidak tahu menahu, bicara tentang terbunuhnya ke-18 tokoh itu, lebih-lebih tidak ada sangkut prautnya dengan kami, Wah, tampaknya meski gurumu dan kalian memiliki kungfu maha tinggi, namun nyali kalian justru terlebih kecil daripada nyali tikus, E.J. Tiameng. Si H.O.U menjadi gusar, bentaknya, tidak perlu lagi banyak omong, lekas serahkan jian lian hok leng. Tiameng tertawa, ia merogoh saku baju dan berkata, tapi ingin aku tambahkan lagi, setelah aku serahkan jian lian hok leng, kalian juga harus membebaskan nona ih. Kalau kalian tidak menepati itu berarti kalian bukan manusia, habis berucap, ia angkat tangan dan melemparkan sesuatu sambil berseru, nah, ambil belang, terdengar suara gemuruh, suara ledakan dasyat dengan asap kuning tebal, itulah ciri khas kauhuntan buatan Sai Hoa Tzu. Wah, itu kauhuntan betul, lekas tahan nafas begitulah si H.O.U bertiga berteriak panik dua-tiga kali, lalu tidak terdengar suaranya lagi, entah roboh pingsan atau sudah kabur. Yang meledakan kauhuntan itu dengan sendirinya juga suki ameng. Rupanya tadi dia tidak berani melemparkan kauhuntan lantaran hidung sendiri belum dipolesi dengan salepanti berbisa itu, kuatir senjata akan makan tuan, maka setelah melemparkan granat berbau pedas segera ia poles lubang hidung dengan salep, habis itu baru berani melemparkan kauhuntan. Dengan sendirinya ia tidak kabur pada waktu granat pertama dilemparkan sebab tujuannya juga ingin meneroboskan si H.O.U bertiga. Di tengah kabut tebal diam-diam ia menyelingap ke tengah hutan, ia panjat ke atas pohon besar dan semunyi di tengah kelebatan daun, ditunggunya dengan sabar. Tidak lama kemudian asap tebal granat yang pedas dan kabut kuning mulai buyar tertawa angin. Waktu Kiameng mengamati ke bawah, ternyata tidak terlihat si H.O.U bertiga menggeletak di tanah, ia tahu ketiga orang itu tidak sampai pingsan oleh asap berbisa, diam-diam ia merasa gegetun. Ia sembunyi lagi sejenak di atas pohon, setelah yakin ketiga lawan tidak berada lagi di sekitar situ barulah ia melompat turun dan berlari jurusan utara. Sekarang ia sudah ambil suatu keputusan, setelah si orang berkedok hijau mengetahui dirinya sedang mengejarnya, mereka tentu mengadakan penjagaan yang ketat. Dalam keadaan demikian, jelas tidak ada harapan akan dapat menolongi H.O.U terpaksa pulang dulu ke Tionggoan dengan membawa Jianlian Hokleng, habis itu baru datang lagi dan berdaya untuk menyelamatkan si Nona. Begitulah sepanjang jalan ia tidak memperhatikan lagi jejak kawanan gajah, ia terus melintasi bukit dan menelusuri hutan dan pulang ke Tionggoan. Waktu lohor hari keempat, setelah menerobos hutan lebat, sampailah dia perkampungan suku Pelih yang cuma beranjak satu hari perjalanan ke kota Tingchiong. Di perkampungan suku Pelih ini dahulu ia menitipkan kedua ekor kuda hitam putih miliknya dan kohki itu. Sebenarnya ia merasa kalau ingin pulang ke Tionggoan dengan aman seharusnya ia tinggalkan kuda tunggangannya itu. Tapi lantas terpikir lagi dari sini ke Bulim Tehcoh masih berjarak belasan ribuli, hanya dengan menunggang kuda mestika itulah dapat tiba di Bulim Tehcoh dengan cepat. Maka ia mengambil keputusan akan mencari Nansi untuk minta kembali kudanya. Setiba di depan kampung, ia lihat dua orang nona suku Pelih sedang mencuci pakaian di tepi sungai, dan terheran-heran ketika melihat kedatangan Kiameng. Kiameng mengangguk kepada mereka dan menyapa dengan tertawa, kedua nona ini apakah masih kenal padaku tentu saja masih kenal, jawab salah seorang nona itu, tempoh hari kudamu kau dititipkan kepada Nansi, betul tidak betul apakah nona Nansi itu sekarang berada di rumah tanya Kiameng pula. Kembali nona pek, ia itu mengangguk dan menjawab, ada, cuma, cuma apa tanya Kiameng. Nona itu tersenyum, katanya kemudian, kau mau berkawan dengan Kukiameng tercengang, jawabnya dengan tertawa, tentu saja mau. Cuma sekarang aku lagi sibuk urusan penting dan tidak sempat bertamu rumahmu, nona pek, ih tampak merasa kecewa, katanya, kau mau ambil kudamu ke rumah Nansi, bukan betul, obat-obatan sudah aku dapatkan, sekarang aku harus pulang ke Tionggoan, jika engkau mau berkawan denganku, dapat aku beritahukan suatu hal padamu, ucap nona pek, ih itu. Nona pek, ih yang lain cepat menjauh il kawannya dan mendesis, SSST, jangan sembelarangan omong, apakah kamu minta mampus melihat kasak kusuk mereka, Kiameng menjadi curiga, cepat tanyanya, tidak boleh sembarangan omong apa karena diperingatkan kawannya, nona pek, ih yang pertama tadi nampak ragu, jawabnya sambil menggeleng kepala, oh, tidak, tidak jadi aku katakan, katakanlah padaku, lain kali bila ada kesempatan tentu aku jadi tamu ke rumahmu, mau lain kali itu kapan tanya nona itu dengan gembira, tidak pasti, yang jelas aku pasti akan datang kemari lagi dan tentu aku cari nona, jawab Kiameng. Setelah berpikir, nona pek, ia itu berkata, ah, suka dipercaya Kiameng begini, takkan aku katakan, ya sudahlah kalau tidak mau bicara, biar aku cari nansi saja dan aku yakin dia pasti akan memberitahukan padaku, habis berkata segera Kiameng melangkah ke depan. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba berpikir sesuatu, ia menoleh dan tanya lagi, eh, nona, apakah beberapa orang itu yang minta kamu jangan memberitahukan hal itu padaku, bukan nona peki itu tampak melengak, jawabnya dan mana kau tahu tergetar hati Kiameng, cepat ia mendekati tepi sungai tepi dan berkata, mereka adalah kawanan serombongan, sekali aku tebak saja tentu kena, nona peki itu bersuara ragu, katanya, benar, benar mereka adalah kawanmu tentu saja benar, bilakah mereka sampai di sini tanya Kiameng. Pagi tadi, tutur nona itu, mereka pesan kepada kami bila mana melihat kedatanganmu agar jangan memberitahukan mereka tinggal di rumah nansi, kalau mereka akan membunuh. Apakah benar mereka itu kawanmu benar, cuma mereka terlampau ganas, maka aku tidak suka berada bersama mereka, ujar Kiameng. Dan sekarang apakah jadi kau cari mereka tanya nona peki itu? Tidak, tidak jadi, jawab Kiameng. Dan kau pun jangan katakan kepadaku mereka akan kedatanganku ini. Kalau tidak, bukan mustahil, kamu akan dibunuh mereka, dengan penuh harap nona peki itu berkata, jika engkau tidak ingin menemui mereka, bagaimana kalau kau sembunyikan saja di rumahku tidak? Ada urusan penting harus aku cari singba, biarlah aku mampir, rumah mulai hari saja, tolak Kiameng dengan care halus. Habis berucap, dengan tersenyum ia melambai tangan kepada mereka, segera ia angkat kaki dan berlari secepat terbang menuju ke Ting Ciong. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa si H.O.U. bertiga bisa menanti dirinya di rumah nansi karena itulah ia tidak berani ayah lagi, untuk amannya ia pun mengambil jalan pegunungan yang sepi. Waktu lohor esok harinya ia sudah berada kembali di kota Ting Ciong. Ia tahu cepat atau lambat si H.O.U. bertiga pasti akan mengetahui dirinya telah lalu di perkampungan suku Pek I itu, maka ia tidak berhenti terlampau lama di Ting Ciong, setelah membeli baju dan perbekalan seperlunya segera ia tinggalkan kota itu dan meneruskan perjalanan pulang ke utara. Setelah meninggalkan kota Tiong Cing, lebih dulu ia sembunyi dalam hutan, ia menyamar dirinya menjadi penduduk setempat, dengan begitu barulah berangkat lagi dengan leluasa. Meski rimbaraya yang menakutkan itu sudah ditinggalkannya, namun keadaan di depan mati sekarang tetap hutan belukar yang tidak ada batasnya. Hanya saja di hutan lebat sekarang ini tidak ada lagi binatang buas yang berkeliaran melainkan ada sebuah jalan dan terlihat orang yang berlalu lintas. Teringat masih ada perjalanan berlaksali jauhnya baru akan sampai di Tiong Goan, mau tak mau ia jadi terkenang kepada kuda putih kesayangannya. Tek-tok, tek-tok, tiba-tiba bergema detak lari kuda dari belakang. Waktu Kiameng menoleh, terlihat lima ekor kuda gagah sedang membedal tiba. Ia terkesiap, pikirnya, Hektometer, jangan-jangan mereka telah memburu kemari oleh karena dia sudah menyamar. Maka ia tidak terlampau gugup, segera ia menyingkir ke tepi dan tetap meneruskan perjalanan. Suara detak lari kuda semakin dekat, hanya sekejap saja sudah berada di belakangnya. Waktu Kiameng menoleh lagi, dilihatnya kelimat kuda yang membedal tiba itu hanya ditunggangi tiga orang, dan ketiga orang penunggangnya adalah si H.O.U. bertiga, kedua ekor kuda yang tak berpenumpang itu ternyata kuda hitam putih miliknya dan milik Ih Kaki itu. Diam-diam Kiameng terkejut, pikirnya, kurang ajar. Rupanya kalian bermaksud memperalat kuda kami untuk memancing kemunculanku, tengah berpikir, si H.O.U. bertiga sudah membedal lewat bersama kudanya. Justru pada saat baru saja kuda terakhir melampaui Kiameng. Si H.O.U. yang memimpin rombongan itu mendadak memberi tanda berhenti, ia putar kepala kudanya dan mengamat-amatik Kiameng sejenak, lalu bertanya, Hei adakah kau lihat seorang, pemuda bangsa Han lalu di sini perlahan Kiameng mengangkat kepala, jawabannya berlagak bodoh, seorang pemuda bangsa Han-nya, pemuda berusia likuran, berbaju warna hijau, pemuda bangsa Han. Kiameng pura-pura berpikir sebentar, lalu menggeleng dan menjawab, tidak, tidak aku lihat, oh, si H.O.U. bersuara singkat, katanya terhadap kedua kawannya. Wah, melihat gelagatnya, bocah itu seperti tidak menempuh jalan ini, saya umpama dia tidak melalui jalan ini, Tianti adalah tempat yang harus dialalui, biarlah kita menunggunya di Tianti saja, kata si pedang perak Kua Eng Seng. Tiba-tiba si pedang baja Kutai Hang menyambung, bocah itu mehir menyamar, untuk mencari dia rasanya sangat sulit, justru lantaran dia pandai menyamar, makanya aku bawa kudanya kemari, aku yakin dia pasti merasa berat kehilangan kuda bagus ini, bila melihat kita membawa kudanya, tentu timbul hasratnya akan mencuri kuda. Dengan demikian kita pun ada kesempatan untuk menangkapnya. Berkata sampai di sini, si H.O.U. membalik kudanya lagi dan berkata, ayo, kita mengejar lagi lebih lanjut, tiba-tiba Kiameng memburu maju dan berseru, eh, ketiga cuan ini tunggu sebentar, ada suatu urusan ingin aku rundingkan dengan kalian, mestinya si H.O.U. sudah hendak melarikan kudanya, mendengar itu ia menoleh dan bertanya, ada urusan apa Kiameng berkata dengan menyengir, kebetulan aku pun hendak menuju ke Tianti entah ketiga cuan sudi tidak meminjamkan seekor kuda ini bagiku si H.O.U. mendengus, menjawab tidak saja ia tidak sudi dan segera ia mengentak tali kendali dan membedalkan kudanya ke depan. Kiameng masih terus mengejar dengan berlari serunya, apabila ketiga cuan sudi meminjamkan seekor kuda tunggangan ini, aku bersedia kerja bakti juga bagi kalian, hi, kerja bakti apa yang dapat kau lakukan bagi kami dengan setengah bergurau kuah eng-seng menanggapi. Sembari berlari Kiameng menjawab, pekerjaanku di Tianti adalah perawat kuda dari sini ke Tianti masih ada perjalanan selama 5-6 hari, apabila ketiga tua sudi meminjamkan seekor kuda tunggangan bagiku, sepanjang jalan biar aku rawat kuda kalian, kuah eng-seng merasa tawaran itu tidak jelek. Ia coba berkata kepada si H.O.U. yang berada di depan, Su Heng, ia bilang mau merawat kuda kita, untuk itu rasanya takkan mengganggu kecepatan perjalanan kita. Bagaimana kalau pinjamkan seekor kepadanya si H.O.U juga merasa Tianti masih cukup jauh, manusia dan kuda masih harus istirahat dalam perjalanan, jika sekarang ada orang mau menjaga kuda bagi mereka, rasanya akan sangat banyak meringankan bebannya. Maka ia lantas mengangguk dan menjawab, baiklah, bolehkah suruh dia naik saja kuah eng-seng lantas berkata kepada Kiameng dengan tertawa. Nah, Su Hengku sudah terima tawaranmu, bolehlah aku naik kuda putih itu saja, girang sekali Kiameng, segera ia meraih tali kendali yang mengintil di belakang kutaihang dan mencemplak ke atas kuda. Kuda putih itu memang kuda tunggangannya, sekarang ia pinjam kuda dalam kedudukan sebagai suku bangsa setempat, tentu saja diam-diam ia merasa geli. Melihat Kiaro menunggang kuda Kiameng tidak tanggung, dengan tertawa kuah eng-seng lantas dia, Hei, siapa namamu? Aku si peng dan bernama Tai Siu, jawab Kiameng dengan nama samaran perawat kuda di Hotel Tianti yang pernah dikerjainya itu. Oh, di peternakan kuda mana di kota Tianti kamu bekerja? Tanya ku taihang pula tanpa sangsi. Oh, aku tidak bekerja melainkan menjadi perawat kuda di Hotel Kun Beng. Loh keng jawab Kiameng. Oh, dan untuk apa kamu berada di sini? Tanya pula ku taihang. Ada seorang kakeku tinggal di Tiong-Tiong, aku minta cuti untuk menjenguk kakak, tutur Kiameng beralasan. Begitulah empat orang berlima kuda makin lama makin cepat melarikan kudanya ke jurusan utara. Sepanjang jalan, apabila Sihao melampaui setiap orang, selalu ia berhenti mengamati orang lain itu. Dengan sendirinya mimpit pun tidak pernah mereka duga bahwa orang yang hendak mereka cari itu justru berada di samping mereka. Semula Kiameng merasa tegang, tapi kemudian setelah mengetahui ketiga lawan tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap dirinya, maka ia bertekad akan menunggu sampai di Tiong-Ti nanti baru akan berdaya untuk melepaskan diri. Lohar hari ini mereka sampai di suatu dataran sunyi. Sihao menoleh dan tanya Kiameng, Hey, Pengtaisiu, apakah di sekitar sini ada pedusunan yang dapat dibuat tempat istirahat? Tidak ada, jawab Kiameng. Harus menempuh ratusan li lagi baru ada, Si Hao lantas menghentikan kudanya di bawah pohon besar, aku tanya, kalau begitu, biarlah kita mengasuh dulu di sini, mereka melompat turun kuda masing-masing, si Hao menyerahkan kudanya kepada Kiameng, katanya dengan tertawa, nah, sekarang inilah waktunya kamu bekerja bakti, dengan senang hati Kiameng membawa kelima ekor kuda itu ke sebuah sungai kecil dan membiarkan binatang tunggangan itu minum air, lalu membiarkan mereka makan rumput di tanah lapang. Si Hao bertiga duduk santai di bawah pohon mereka mengeluarkan rangsum kering untuk isi perut. Hati Kutai Hang ternyata tidak jelek, ia tanya Sukiamong, hai, pengtasyu, adakah kau bawa makanan ada, bawa jawab Kiameng dari jauh. Lalu ia pun membuka rangselnya dan mengeluarkan rangsum untuk dimakan. Tidak lama kemudian manusia dan kuda sama makan kinyang, si Hao melompat bangun dan berseru, Baiklah, sekarang kita berangkat Kua Eng Seng masih duduk di tempatnya, katanya, Su Heng, aku kira bocah itu mungkin tertinggal di belakang sana, bagaimana kalau kita tunggu lagi sebentar tidak? Bocah itu sudah mendahului kita meninggalkan pedusunan suku pelih itu setengah harian, bila dia juga mendapatkan kuda, saat ini tentu sudah jauh di depan sana, Habis berkata si Hao lantas mencemplak ke atas kudanya. Tidak berani membantah lagi, terpaksa si pedang perak dan pedang baja ikut naik kuda masing-masing dan rombongan mereka lantas melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira beberapa li jauhnya, tiba-tiba memergoki tiga penunggang kuda dari depan. Ketiga penunggang kuda ini ternyata sudah kenal semua oleh Su Kiameng, mereka adalah murid Tokpi Sin Kun yaitu Ji Liang, Si Harimau Terbang Putih, Si Macan Tutul Tong Hangbeng dan Si Cantik Bulan Purnama Tiau Soatlan. Sebulan yang lalu, Tokpi Sin Kun yang terpukul luka oleh Sembri Sin Ong, menurut Sembri Sin Ong katanya diperlukan istirahat setengah tahun baru luka Tokpi Sin Kun dapat pulih kembali. Sekarang sebulan baru lalu dan Ji Liang bertiga muncul di sini, mungkin sekali luka Tokpi Sin Kun sudah mulai sembuh, maka ketiga muridnya diperintahkan ke selatan sini untuk mencari Su Kiameng sekaligus menuntut balas terhadap Sembri Sin Ong, selain itu juga ikut dalam barisan perebut kota emas. Karena itulah diam-diam Kiameng terkesiap setelah mengenali ketiga orang ini. Cuma sekarang Kiameng dalam keadaan menyamar, ia yakin ketiga orang itu tidak mungkin dapat mengenalnya, yang dikhawatirkan bila Ji Liang bertiga jadi bertarung dengan si HOU bertiga, maka dirinya mungkin akan ikut terkena getahnya. Benar juga begitu kedua pihak sudah dekat, Ji Liang bertiga lantas menghentikan kudanya, ketiga orang berjajar di tengah jalan sehingga rombongan si HOU terhalang. Agaknya si HOU bertiga juga mengenali Ji Liang bertiga adalah murid Tokpi Sin Kun, mereka pun berhenti, namun dam saja tanpa bersuara sikapnya tenang, seperti tidak memandang rombongan Ji Liang sebagai lawan berat. Setelah saling pandang dengan diam sejenak akhirnya Ji Liang menjengek, hektometer, siang hari bolong kenapa pakai kedok segala apakah kalian dapat menanggalkan kain kedok untuk apa si HOU mendengus. Soalnya kami sedang mencari seorang, kata Ji Liang. Mencari siapa tanya si HOU tertawa. Su Kiameng jawab Ji Liang. Hahaha, sungguh kebetulan, kami pun sedang mencari dia seru si HOU. Mendadak Ji Liang menarik muka dan berkata, Kalina mau menanggalkan kain kedok atau tidak hektometer, kau kira satu di antara kami ini Su Kiameng, begitu betul, Ji Liang mengangguk. Lantaran muka kami tertutup kain, maka aku yakin satu di antara kami pasti Su Kiameng. Hehehe, sungguh lucu Ji Liang menuding kuda putih yang ditunggangi Su Kiameng itu dan berkata, itu dia, kuda putih itu jelas aku kenal sebagai kuda Su Kiameng. Memang betul kuda itu milik Su Kiameng, namun bocah sisu itu seharusnya menunggang kudanya kan aku kira dia tidak punya keberanian begitu apa artinya tanya si HOU. Memangnya kamu tidak kenal kami bertiga jengek Ji Liang. Oh, aku kenal kalian adalah murid topi Sien Kun jawab si HOU. Jika begitu, tentu kau tahu keonaran yang dilakukan Su Kiameng putar kami kata Ji Liang. Agaknya si HOU sengaja hendak mengoceh lawan, ia menggeleng kepala dan berkata dengan tertawa, Ah, maaf, kami tidak tahu keonaran apa yang diterbitkan Su Kiameng di tempat kalian itu Ji Liang juga cukup licin. Ia tidak mau menceritakan kejadian Su Kiameng mengacau istana putar tempoh hari. Ia cuma menjawab, pendek kata, Su Kiameng adalah orang yang harus kami binasakan. Kalau begitu jadi kita berdua pihak boleh dikatakan mempunyai tujuan yang sama, ujar si HOU tertawa. Bila mana Su Kiameng dapat kami tangkap, tentu akan kami antar ke tempat kalian dan terserah kira bagaimana akan perlakukan dia, agar kami dapat mempercayai perkataanmu, betapapun kalian harus menanggalkan dulu kain kedok kalian ucap Ji Liang. Wah, care ini kurang baik, kata si HOU. Sebab setelah kau lihat wajah kami maka seketika kalian harus binasa. Ini kan tidak untung bagimu. Wajah Ji Liang seketika berubah beringas, mendadak ia melompat turun dari kudanya dan melepaskan pedang lemas yang melibat di pinggangnya, bentuknya, nah, turun kemari, aku kira kalian takkan menitikan air mati sebelum melihat peti mati serentak Tong Hang Beng dan Tiaw Soat Lan juga ikut melompat turun dan melolos pedang siap tempur. Si HOU bertiga saling pandang dengan tersenyum, dengan tenang mereka pun melompat turun dari kuda masing-masing dan melolos pedang dengan berlahan. Kiameng berlagak takut dan menarik kudanya menyurut mundur hingga belasan meter jauhnya, lalu berdiri di sana dengan lagak gemetar. Ji Liang mendengus sekuatnya ia menyendal sehingga pedangnya yang lemas itu melurus tegak ia tuding Kiameng dan bertanya, ada apa dengan sahabat itu dia bukan rombonganku dia cuma meminjam naik seekor kuda kami saja tutur si HOU tertawa. Hektometer, apa betul jengek Ji Liang? Betul, si HOU mengangguk. Betapapun kalian juga murid perguruan ternama, seharusnya dapat kau lihat dia orang macam apa. Dia kan cuma seorang perawat kuda yang biasanya bekerja di Kun Beng Locan, Ji Liang mengamati Kiameng dengan sorot metel, tajam, jengeknya kemudian, Hi, hampir setiap pelayan dan pekerja di Hotel Kun Beng Locan aku kenal, rasanya tidak pernah aku lihat orang seperti dia, tergetar hati Kiameng, cepat ia berseru omong kosong, Sudah 3-4 tahun aku bekerja sebagai perawat kuda tamu di Kun Beng Locan, masakah tidak kenal diriku coba katakan, siapa namamu tanya Ji Liang dengan melirik hina. Diam-diam Kiameng menyesal telah mengaku bernama Peng Tai Siu terpaksa ia menjawab, Namaku Peng Tai Siu, setiap tamu yang pernah tinggal di Kun Beng Locan tentu kenal padaku, Ji Liang menyangka tujuan Kiameng memalsukan nama Peng Tai Siu hanya untuk menipu si HOU bertiga dan tidak ada tujuan lain, Tak diketahuinya bahwa dia justru adalah Su Kiameng yang sedang dicarinya. Maka ia hanya mendengus saja setelah mendapat jawaban Kiameng itu, segera ia memandang si HOU berkata pula, Nah, boleh silakan memberi petunjuk beberapa jurus si HOU mengangguk, perlahan ia angkat pedang dan menuding dada Ji Liang dari jauh, Habis itu mendadak tubuhnya berputar, secepat kilat ia melompat balik ke sana, menerjang ke arah Su Kiameng. Perubahan mendadak ini membuat Ji Liang bertiga melengong bingung. Namun sebelum Su Kiameng sudah tahu setelah si HOU mengikuti tanya jawab antara Ji Liang dengan dirinya, tentu sudah timbul curiga terhadapnya. Maka lebih dulu ia sudah waspada, dan begitu melihat gerak putar tubuh si HOU, Segera pula Kiameng Ayun sebelah tangan sambil membentak, lihat pukulan berbareng itu ia pun putar kudanya, Kedua kaki mengempit kencang, serentak ia larikan kuda arah lain. Memangnya kuda putih itu adalah kuda mestika seharian sanggup lari ribuan li, Namun waktu lari pertama kecepatannya sukar melebih kecepatan gerak tubruk seorang. Namun waktu Kiameng Ayun tangannya tadi sebuah granat berbau pedas telah dilemparkan, Maka ketika si HOU baru saja menerjang tiba terdengarlah suara ledakan dasyat dan suasana pun serentak berubah sama sekali. Asap hitam tebal dari ledakan itu segera menenggelamkan semua orang dalam lautan asap. Lantaran sudah beberapa kali merasakan betapa lihainya granat berbau pedas itu, Masih si HOU bertiga terkejut, tapi juga tidak terlalu panik. Sebaliknya Ji Liang bertiga menjadi kebuakan dan menjerit khawatir. Di tengah kabut tebal itulah terdengar serentak tanderap lari kuda, Selagi semua orang berteriak panik. Suara lari kuda itu semakin menjauh. Lekas kejar, bocah itu kabur teriak si HOU. Ji Liang bertiga berulang-ulang bersin, Tanyanya kemudian, Siapa, siapa bocah yang kau, Acih, yang kau maksudkan dia itulah Sukiameng? Jawab si pedang emas si HOU. Ahaha, kiranya dia Sukiameng yang kita cari. Wah, kejar, lekas susul dia namun ketika mereka dapat menenangkan diri dan membawa kuda mereka yang kaget meninggalkan lautan kabut, Sementara itu Sukiameng sudah berada ratusan meter jauhnya. Segera mereka membedal kuda dan mengejar mati-matian. Sukiameng juga melarikan kudanya secepat terbang. Karena kuda putih itu memang kuda mestika, Kecepatan larinya jarang ada bandingannya, Maka jarak antara Kiameng dan para pengejarnya semakin jauh, Tidak lama kemudian Kiameng telah jauh meninggalkan mereka. Dua bulan kemudian, suatu pagi hari, Sampailah Kiameng di tanah air sendiri, di daerah Tionggoan, di tepi danau Tongting yang luas itu. Ia titip kudanya pada sebuah rumah penginapan, Lalu menyewa perahu mengarungi danau Tongting, Menuju ke Lihuntu, pulau yang terletak di tengah danau. Menjelang lohor, Sampailah peraunya di pulau kecil itu. Setelah membayar sewa perahu, Secepat terbang ia lari ke tengah pulau. Tapi baru melintasi suatu tanah tanjakan, Tiba-tiba terdengar suara desing busur, Mendadak berpuluh anak panah serupa hujan menghambur ke arahnya. Kejadian tak terduga ini membuat Kiameng terkejut, Cepat ia melompat dan sembunyi di balik sebuah batu karang, Lalu berteriak, Jangan lepas panah! Aku Sukiya Meng, khusus datang untuk menyambangi leng cucu kalian, Mungkin kawanan perempuan cacat yang tinggal di Lihuntu sudah kenal nama Sukiya Meng, Maka teriakan anak muda itu mereka tidak membedikan panah lagi, Segera suara seorang perempuan bergema dari dalam hutan sana, Jika benar yang kasus Yau Hiap, silakan tampil ke depan, Biar kami lihat dulu dalam perjalanan pulang ini, Sukiya Meng sudah beberapa kali ganti rupa dengan kepandayan yang khas merias wajahnya, Sekarang ia pun belum memulihkan wajah aslinya. Maka cepat ia membusuk mukanya hingga bersih dari polesan lalu muncul dari tempat sembunyinya. Mungkin kawanan perempuan yang sembunyi di tengah hutan itu dapat mengenali dia sebagai Sukiya Meng, Segera ada yang berseru, Baiklah, silakan Sukiya U Hiap tunggu sebentar, Biar kami lapor dulu kepada Tecu jelas nadanya sudah berubah hormat, Namun mereka tetap tidak memperlihatkan diri. Kiameng tahu Lihuntu biasanya dilarang didatangi oleh kaum lelaki, Maka ia tidak heran, bila diperlakukan dingin oleh lawan. Setelah mendengar ucapan lawan tadi, Ia hanya tersenyum dan berdiri menunggu di situ dengan tenang. Kedatangannya ke Lihuntu ini bertujuan menjelaskan kepada Lihuntu Juleng Jingjing tentang pengalamannya di kota emas itu, Sebab ia pernah berjanji kepada Leng Jingjing bila mana menemukan kota emas, Ia mau menyumbangkan seluruh harta benda yang diperoleh dari kota purba itu untuk jaini kesejahteraan ribuan orang perempuan cacat di pulau itu. Usahanya ternyata belum berhasil, Maka ia merasa perlu memberi penjelasan kepada Leng Jingjing. Begitulah setelah menunggu setian lama, Terlihat Lihuntu Juleng Jingjing yang kedua mati buta itu, Bergegas datang didampingi dua orang perempuan cacat yang lain. Wajah Lihun Nyo Nyo tampak menampilkan rasa girang, Dengan langkah cepat ia mendekati Su Kiameng dan memberi salam hormat. Maaf bila kedatangan Su Siow Hiap ini tidak sempat kami sambut dengan selayaknya Kiameng membalas hormat dan menjawab, Ah, terima kasih. Apakah Leng Cucu baik-baik saja selama berpisah terkilas senyuman getir pada wajah Lihun Nyo Nyo? Jawabnya, terus terang, kurang baik Oh Oh, Kiameng terkesiap. Adakah sesuatu kejadian yang tidak berkenan di hati Leng? Tujuh tempat ini bukan tempat bicara yang layak silakan Su Siow Hiap duduk di rumah saja dan nanti kita bicara lebih lanjut, Kata Lihun Nyo Nyo dengan tersenyum. Baiklah, silakan Kiameng menyilakan Tuan rumah. Akan tetapi Leng Jing Jing juga menyilakan dengan hormat. Setelah beramah-tamah keduanya lantas menuju ke tengah pulau dengan jalan berjajar. Berada di bawah pimpinan Leng Jing Jing Lihun Tu dibenahi hingga indah permai serupa sebuah taman alam. Namun sekarang dirasakan oleh Su Kiameng di mana-mana terdapat pos penjagaan, perempuan yang dilihatnya sepanjang jalan semuanya bersenjata dan siap-siaga serupa lagi menghadapi kedatangan musuh. Mau tak mau ia menjadi heran, ia pikir jangan-jangan Lihun Tu segera akan diserang pihak musuh. Beberapa kali ia bermaksud minta keterangan cuma dirasakan sebagai tamu yang baru saja bertandang, rasanya tidak sopan untuk banyak tanya ini dan itu. Begitulah rombongan mereka lantas masuk ke ruang pendopo, segera pelayan menyuguhkan minuman, Lihun Nyo Nyo mendahului bicara, Su Siow Hiap ternyata, seorang yang suka pegang janji. Dan entah bagaimana dengan hasil perjalananmu ke kota emas itu, Kiameng menghela nafas perlahan, tuturnya, pujian Leng Tsu Chu terhadap diriku sebagai orang yang suka janji sungguhan membuatku merasa malu, Lihun Tsu Chu tampak merasa agak kecewa, ucapnya, Su Siow Hiap berkata demikian, Jangan-jangan karena kota emas itu tidak ditemukan tidak, kota emas itu telah aku temukan, kata Kiameng. Cuma sayang aku tidak mampu menerpati janjiku terhadap Leng Tsu Chu dahulu, maksudmu harta benda di kota kuno itu sudah direbut orang, yang tanya Lihun Tsu Chu dengan terkesiap. Ya, seluruhnya direbut orang, Kiameng mengangguk. Siapa perampas itu tanya Lihun Nyo Nyo. Seorang berkedok kain hijau yang mengaku sebagai Raja Rimba, tutur Kiameng. Oh, Raja Rimba Lihun Nyo Nyo menegas dengan tercengang. Betul, tapi sebutan lawan ini jelas sengaja dibuat-buat, sebenarnya dia orang Tiong Goan, harap Leng Tsu Chu ikuti ceritaku ini, agar orang dapat mengikuti kejadian seluruhnya dengan jelas. Kiameng mulai ceritanya dengan pembelian kudep putih mestika di tengah perjalanan itu, bagaimana berkenalan dengan Ih Kah Ki dan menyelamatkan Sai Hoa Tsu Sim Tiong Ho, lalu Kiaru bagaimana ia menyamar sebagai Oh Tok Hang dan menyusup ke Istana Putar. Tepi Sien Kun, kemudian dapat merebut kembali peta asli dan bersama Sambi Sien Ong dan Loholi serta Ih Kah Ki menuju ke daerah selatan yang masih liar itu. Setelah berada di tengah Rimba Raya Purba, Kiaru bagaimana mengalami berbagai bahaya dan akhirnya dapat mencapai kota emas. Lalu Kiaru bagaimana menyingkap rahasia si orang berkedok hitam ternyata. Sama Ransai Hoa Tsu Sim Tiong Ho, kemudian Kiaru bagaimana ke delapan belas buah patung emas, dan untuk kedua kalinya ketika ia masuk ke kuil raksasa diketahui ke semua patung emas telah diangkut bersih oleh si orang berkedok hijau. Semuanya ia kisahkan dengan jelas. Air Muka Lihun Nyo Nyo berubah-ubah mengikuti jalan cerita Sukiameng itu, diantaranya yang paling membuatnya terkejut dan tak terduga adalah kemunculan Sai Hoa Tsu Sim Tiong Ho sebagai orang berkedok hitam dan menggunakan gak siklem sebagai sandra serta bermaksud merebut kota emas itu. Setelah mengikuti cerita Sukiameng itu, ia terdiam sejenak, akhirnya ia menghela nafas dan berkata, perjalanan Sukiameng ke daerah selatan ini sungguh suatu pengalaman yang luar biasa lagi orang hidup, betul, di sana telah aku saksikan sisi manusia yang paling memalukan dan paling menakutkan ucap Kiameng dengan tersenyum getir. Mendingan aku terima nasihat Sukiameng dan membatalkan perjalanan ke selatan, kalau tidak, tentu aku pun sukar terhindar daripada nasib terkubur di wilayah yang masih diadap itu, kata Lihun Nyo Nyo. Sejauh ini aku rasakan harta karun di sana seyogianya menjadi bagian ribuan penghuni pulau Tsu Ciu ini, ucap Kiameng. Namun usahaku ternyata gagal, sungguh aku merasa malu. Ah, janganlah susiau hiap berkata demikian, cepat Lihun Tsu Ciu memotong. Harta benda itu memang bukan milik kami, sekarang susiau hiap sudah berkunjung kemari untuk memberi penjelasan pengalaman perjalananmu, melulu hal ini saja sudah cukup membuktikan kebesaran jiwa susiau hiap yang luhur dan patuh pada janji yang pernah diucapkan. Untuk itu, biarlah atas nama ribuan perempuan cacat penghuni pulau ini aku sampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap susiau hiap, berkata sampai di sini, segera ia berbangkit dan hendak menyembah kepada Kiameng. Cepat anak muda itu bertanya dan berseru, wah, janganlah Leng Ciu Ciu berlaku demikian, betapapun aku malu untuk menerima penghormatan sebesar api, setelah Lihun Nyo Nyo duduk kembali, segera memerintahkan pelayan menyingkap perjamuan, lalu tanya pula terhadap Su Kiameng, apakah susiau hiap sudah bertemu dengan gurungmu betul, makanya aku pikir segera akan berangkat pulang ke Bulim Tehcoh untuk menemui Su Hu, jawab Kiameng. Berangkatlah setelah dahar, pinta Lihun Nyo Nyo. Hanya perjamuan siang saja aku layani susiau hiap, sesudah itu andaikan susiau hiap tak mau berangkat juga terpaksa akan aku usir, Kiameng menyangka orang cuma bercanda saja, ia tersenyum dan berkata, aku tahu, mungkin selamanya Pulau Tsu Ciu ini tidak pernah menerima tamu lelaki, apalagi sampai bermalam di sini, bukan begitu soalnya, tutur Lihun Nyo Nyo. Aku tidak berani menahan susiau hiap bermalam di sini oleh karena ada alasan lain, melihat orang bicara dengan serius, segera Kiameng teringat kepada keadaan siaga yang dilihatnya tadi, ia coba tanya, apakah Leng Tuju dapat memberitahukan alasannya Lihun Nyo Nyo termenung sejenak, lalu berucap dengan prihatin, boleh juga aku beritahu, namun susiau hiap harus berjanji suatu hal padaku, Leng Tuju minta janji harus apa dariku? tanya Kiameng. Susiau hiap harus berjanji takkan ikut campur urusan orang lain, asalkan Leng Tuju tidak berbuat sesuatu yang tidak benar atau membantu pihak yang jahat, dengan sendirinya aku tidak perlu ikut campur urusanmu. Apakah hari ini Leng Tuju akan kedatangan tamu?